Ini tadi tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada dua tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi satu tersangka dilakukan penahanan atas nama SEL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan saat ini sudah tiba di gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman. Karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud. Jadi tentu ketika kami melakukan paksa baik itu penggedahan, penangkapan, penyitaan, dan lain-lain. Pasti kami memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang, waktu untuk hadir di gedung merah putih KPK. Tapi dengan alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat di Jakarta. Dan kami juga tunggu tadi hari ini begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis. Begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya khawatiran melakukan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar, tim penyitik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di kota yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam. Dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan, bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu ya, hari ini ke KPK untuk menemui tim penyitik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di gedung merah putih KPK. Kalau kena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyitik KPK dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka di maksud. Yang penyaman kan cuma orang mas, gak ada barang-barang apa? Iya ini kan penangkapan, penangkapan kan orang gitu ya, bukan tangkap tangan, beda ya. Jadi ini beda kan, ini melakukan penangkapan terhadap tersangka gitu, yang sudah kami umumkan, sudah kami tetapkan, beserta dengan tersangka yang lainnya. Mas katanya sudah koordinasi dengan penyitik untuk hadir besok itu gimana sebenarnya? Iya, makanya kan tadi saya sudah sampaikan, kami melihat dari perkembangan yang ada, begitu kan, dari perkembangan-perkembangan yang ada, ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan atau mengambil tindakan, melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi, jadi begini, iya, oke. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyitik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. sepenuhnya kewenangan dari tim penyitik yang melakukan pemeriksaan. Ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana. Prinsipnya, teman-teman, tentu sekali lagi, prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan, kami berpegang dan patuh kepada aturan-aturan yang ada. Dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan, termasuk payah penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Pak Mokor, Masih Pak tadi dijemputnya di mana Pak? Ya, nanti kan tunggu ya, namanya terhadap satu tersangka yang lainnya, karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit, begitu keras dan keberadaannya memang belum selesai seperti halnya tersangka SEL ini kan, sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu. Kalau kemudian kemarin mengatakan-kan kooperatif dan lain-lain, ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersangkutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan tim penyidikan. Oke ya, Pak Mokor, Masih Pak, yang jemputnya di mana tadi Pak? Di sebuah apartemen di Kebayoran Baru Jakarta. Apatemen lagi, sholat dia, setelah sholat dia ditangkapnya. Ya, itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya. Tapi yang pasti, muka kami mengonfirmasi betul dilakukan penangkapan. Ada kemungkinan ditangkap paksa juga, Pak Mokor? Ya, nanti lihat situasi dulu, kan dibutuhkan analisis gitu ya, untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan. Jadi, ketika kami melakukan penangkapan, sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan. Saya kira cukup, teman-teman. Kita tunggu dulu ya, perkembangannya. Ya, mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali ataukah besok gitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan dilakukan pemeriksaan di Lantai 2 Gedung Merah Putih KPK. Saya kira cukup, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.